Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tinggal nge-like dan subscribe nya bagi yang belum subscribe jadi saya mendapatkan servisan TV volitron diva ya jadi ini masalahnya kita bisa lihat sendiri seperti di monitor gambarnya kurang atas dan bawah ya jadi tidak penuh untuk bagian gambar politron 21 in diva jadi ini tabung biasa ya jadi TV ini di camp saya sendiri juga tempat saya kerja jadi ini adalah TV umum ya siapa aja disini bisa non boleh nonton bebas gitu tempatnya aja di luar ya jadi kemarin saya disuruh bos untuk memperbaikinya sudah saya perbaiki aja kita akan sama-sama melihat apa yang rusak nanti kalau untuk prediksi saya ini adalah bagian vertikal yang bermasalah tapi belum tentu ini juga ada baiknya kita simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dan gambarnya hanya sedikit ya maksudnya tidak penuh dan bagian bawah dan atasnya kurang jadi langsung saja kita bongkar untuk TV nya ya dan ini sudah saya angkat ke tempat saya ke kamar saya ya untuk bagian dalamnya seperti ini ya di sini banyak sekali sarang spider-man kita akan bersihkan dulu ya guys kita lepas dulu untuk bagian soket-soketnya agar mesinnya mudah dibolok-balik ya terlebih dahulu kita kuas dulu guys untuk membersihkan mesinnya kita hilangkan debunya ya silangkan sedikit sedikit aja jadi yang pertama-tama kita lakukan disini adalah ponyoldaran ulangnya ponyoldaran ulang bagian yang IC vertikal ataupun playback juga dan yang retak-retak juga kita harus soldier ulang ya itu wajib ya harus kita soldier ulang ya kalau TV sudah tua nih harus disolder ulang karena mesinnya biasanya kan panas gitu terlalu lama terlalu lama dinyalain dia kan mudah repat ya seperti itu jadi kita nih wajib ya untuk melakukan penyeldangan ulang disini saya mencoba menyolder ulang pada bagian in kaki playback selamat menikmati dan bagian IC vertikal dan saya sekarang sudah selesai untuk penyolderan ulang ya bagian daerah flyback dan yang rata-rata juga tadi dan bagian vertikal dan sekarang kita akan coba setelah penyolderan ulang kita nyalakan apakah ada perubahan ataupun tidak saya pasang dulu soket-soketnya dan kita nyalakan tv-nya jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk tampilannya ternyata tidak ada perubahan ya gambarnya masih tetap seperti semula seperti yang kita lihat di awal dan disini flybacknya juga saya lihat sudah berbelut solasi ya mungkin talinya udah bocor ya sudah pernah disolasi oleh tukang servis dulu dan saya perhatikan juga flybacknya juga talinya sudah keras ya sudah mati ya dan ini juga sudah putus tidak terlihat mungkin berjamur apa gimana ini dari flyback ya putus koseket CRP Oke kita akan coba pasang lagi nanti kita cabut dulu soketnya mungkin gara-gara dibolak-balik aja jadi dia putus ya karena talinya sudah mati sudah keras jadi mudah patah gitu sudah kerosi ataupun berjamur jadi dia mudah patah kita kita akan lepaskan dulu untuk yang tertinggal di dalam sana cabutnya nah ini kabel yang putus ya sudah keluar nanti kita akan buat baru kupas oke sudah dan kita tekan kita akan coba lagi setelah pemasukan kabel yang putus tadi apakah ada perubahan atau tidak tidak ada perubahan ya masih tetap seperti pertama tadi oke selama pencarian saya sudah sudah gonta ganti semua ya untuk pada bagian vertikal bahkan elko 160 nya juga saya ganti dan ini juga IC nya juga saya sudah ganti tetap aja masih tidak ada perubahan IC vertikal nya disini saya saya menggantinya 78141 ini saya ganti tapi tidak ada tidak ada perubahan ya dan elko elko nya juga untuk daerah partikal saya ganti juga tetap aja tidak ada perubahan dan elko ini juga saya ganti ini elko elko semuanya daerah itu sudah saya ganti bahkan elko 160 nya juga sudah saya ganti dan playback nya juga saya ganti ya karena kita sering bolak-balik jadi saya takut juga takutnya nanti kalau saya menggantinya ya terjadinya nanti yang tidak kita inginkan untuk sementara saya ganti yang baru dulu jadi kita mudah untuk bolak-baliknya nanti kalau penyakitnya sudah ketemu nanti kalau penyakitnya sudah ketemu playback nya akan saya kebalikan asal dan disini saya tidak pernah menyangka ya guys ya kalau biasanya kerusakan seperti itu saya mencoba mengganti yuk dari tv polytron ini saya mengganti yuk nya ini dari bekas copotan tv cina ya dan kita lihat untuk hasilnya hasilnya sudah bagus dan hanya ada gambar garis buku di atas sedikit nanti kita akan cari sama-sama untuk kerusakannya ya dan saya tidak menyangka kalau ini adalah yuk nya yang rusak mudahal saya hanya coba-coba mengganti yuk nya karena di bagian partikel sudah saya cek tegangannya normal dan untuk semuanya komponennya juga sudah saya ganti bahkan sampai IC partikelnya dan IC chroma nya juga sudah saya solder ulang tidak ada perubahan dan saya berpikir kenapa seperti ini dan pengalaman lah ya buat saya karena saya tidak mencontek untuk teman-teman yang lain karena saya menemukan penyakit ini dari pemikiran saya sendiri saya mencoba menggantinya dengan copotan awalnya cuman ngiseng aja mungkin coba ini gitu ya sudah saya coba ganti tiba-tiba TV nya langsung normal jadi ini adalah pengalaman ya karena biasanya kalau kerusakan tokyuk itu gambarnya sepertinya kusut gitu kalau tadi yang kita perhatikan adalah rata ya rata gitu dan sekarang kita akan mencari penyakit garis buku di atas ya ternyata di bagian elko pump up nya disitu kakinya untuk untuk tembangga nya ya terlepas ya mungkin kakinya saya waktu pemasangan elko nya terlalu panjang kesentuh jadi putus gitu dan sekarang sudah saya sudah saya ini ya jumper ya disini ada di c408 kaki elko 100 uf 3050 disitu kakinya putus jalurnya ya jadi sudah saya jumper untuk elko pump up nya ini penyebabnya jadi bergaris di atas gitu dia ada di kaki pin 2 untuk bagian IC vertikal ini ya kaki pin 2 ya dari dioda masuk ke situ ke pin 2 IC vertikal dan langsung ke elko elko 100 uf 3050 sudah saya jumper juga kita lihat nanti bagian luarnya ini ya untuk elko nya yang ini ya mungkin kakinya terlalu panjang jadi waktu kita tersentuh jadi tertekan gitu jadi kakinya putus ya untuk untuk lembaganya disana oke kita lihat untuk penampilannya sekarang garis mukunya sudah hilang di atas ya hanya ada biru dan merah di bagian sisi atas dan sisi kiri itu mungkin yuk nya kurang dorong ya kita sudah dorong dan kabel yuk nya juga sudah saya rapikan dan untuk playback nya juga saya sudah kembalikan seperti semula nah playback nya masih bagus ya banyak kabel nya ya mati dan untuk kabel horizontal vertikal juga sudah saya rapikan kita akan coba kita coba nyalakan kita coba nyalakan kita lihat penampakannya nah sudah kembali normal seperti semula sebagaimana masih bagus baru gitu hanya ada sedikit merah dan tadi saya sudah dorong ya untuk yuk nya kurang dorong maka ada biru dan seandainya teman-teman mengganti yuk nya gambarnya agak mereng kita bisa putar ya untuk bagian yuk nya hanya putar sedikit sedikit saja ke kiri ataupun ke kanan baru lah kita kunci jadi ini semuanya adalah pengalaman ya guys ya dan terdengar suara playback nya menyempur menyempur oke kita akan coba kasih gambar seperti ini oke kembali normal ya guys mungkin ini saja yang dapat saya balikan kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih